Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian dari channel Destinasi TV Dan Alhamdulillah saya dah DM Instagram Destinasi TV dan mengizinkan videonya untuk saya reaction guys Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah request Pokoknya kalau ada daripada Destinasi TV teman-teman boleh langsung kirim linknya ke saya Oke disini ada batik ya silang zaman Oke langsung saja kita play videonya let's go Masya Allah cantiknya Wow Keren sih Wih tanjaknya cantik Wow Keren guys Silang zaman Weh tanjak tu cantik guys Kalau anda berminat dengan baju T-Mem ni Dapatkan sekarang Link di description So batik ni satu solan saya ada apa sebenarnya asal usul batik ni sebagai senila sebagai craft tu Wah sebab asal usul batik ni sebenarnya dia datang daripada India Dibawa ke rantau Asia ni Dia memperkenalkan pada Indonesia atau Malaysia lebih kurang sama kan Jadi cara mereka buat memang lain Jadi kita nak buat identity kita sendiri kita ubah cara kita sendiri lah kita gunakan satu canting Okay Okay Kita akan lakarkan pada garisan yang ada permukaan pada sini ada satu garisan kan Betul 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 Jadi kat sini ni kat Malaysia kita buat cara kita sendiri kita boleh buat tone Contoh macam lukisan Macam kita tengok dekat bunga tu kan Dia akan timbul Macam 3D Betul 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 Jadi kalau kita nak buat dia macam lebih 3D lagi kita akan tambah lagi warna tambah lagi tambah tambah Dia akan jadi lebih kurang macam ni Macam ni lah Dia akan jadi macam ni Betul dia ada nampak 3D kan Nampak dia punya 3D kan Satu lagi kita boleh ada dua lapis lah Dia ke depan belakang sama Oh boleh Jadi kalau kita seluruh lampu belakang kita akan nampak cahaya daripada depan lah Okay Macam mana kita daripada ada textile tu sampai dah siap satu macam ni Dia sebenarnya yang kita buat untuk batik ni Kita guna lebih daripada kain lah Kain daripada kain sutera Okay Cotton Rayon apa nak je Semua jenis yang boleh buat batik Betul Itu semua kita boleh gunakan lah Macam ni Ini kain sutera lah Okay Yang kita buat Kalau kita nak cantik daripada sutera ni kita tak boleh buat sekali Kalau katakan kita dah sapu selapis kita akan tambah warna lagi Okay Dia akan jadi cantik lah Kalau guna keliling biasa Bila kita buat lakaran sini Dia cepat pecah Retak Apabila retak warna akan keluarlah So itu yang boleh kata macam langkah pertama lah First stage First stage Kita kena lukis pakai janting Pakai janting Okay Dia tak perlu lama lah Okay Guna keliling ni Apabila kita dah sentuh pada kain Dia terus kering Oh terus kering Terus dah boleh warna Kita akan gunakan warna yang sesuai untuk Memang khas untuk batik Kalau sebelum ni Kita ada gunakan natural dye Maksudnya kita gunakan sumber-sumber daripada pokok-pokok Batu-batu Kayu-kayu kan Mesti zaman dulu Zaman dulu Itu yang ada kan Itu yang ada Jadi sekarang ni mudah Kita dah dapat warna yang Terang-terang Import daripada Jerman lah So boleh tak hari ni saya cuba buat Boleh Bulan tadi dah Boleh tunjuk ajar macam mana nak buat batik Menggunakan cantik Apa yang kita nak lukis ni Okay Sekarang ni Beritahu je Okay Beritahu Nak beritahu Corak apa yang mudah Untuk ni cantik Apa yang abang suggest Yang Kalau nak mudah Biasa yang kita beritahu tadi Bunga 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 boleh mudah Saya pun awal-awal bunga Takut kalau terlalu kompleks Nanti memang tak cantik Kalau bunga mudah Betul mudah sangat Saya biasa suka kan Awal-awal dulu masa sekolah kan Tapi sekarang dah tak tahu lagi lah Cantik dia Cantik Okay Cantik Nampak macam kasut Betul Cantik ni memang dia Has untuk Dia punya bentuk ni macam kasut lah Saya lebih suka cara yang kasut ni Dia lebih mudah Contohnya kalau kita nak buat Satu lukisan Biasa kalau kat sini Ada bulan macam tu Kita buat dia punya garisan Lurus macam ni Dia takkan rumpah Kalau satu lagi tu Ayu pemegangan dia pun lain Tak bad tak sama Dia kena atas Tangan kena macam ni Kalau tak tupah Tapi kalau untuk cantik ni Pemegang dia sama macam pensel Macam mana kita pegang pensel Macam tu lah kita pegang cantik Lagi mudah macam tu lah Kalau kita tak stabil tangan kita Macam permulaan buat Macam getar Kita boleh tahan tangan kita macam ni Oh betul Tahan sikit Jadi tangan kita boleh stabil Yang ni Lilin Lilin putih macam ni Kita akan campur dengan Sejenis dhamma lah Dhamma lah Orang tengok macam kemenyan kan Dhamma Daripada Kayu Apa ni Getah pokok kayu pine Ok so ada tu dengan ni Kalau kita guna lilin sahaja Yang kita beritahu tadi Dia cepat pecah Pecah Buat akan keluar kan Ok Jadi dhamma ni Supaya dapat Kontrol Dia punya Lilin tak pecah Ok Dia punya keluar Hasil dia pun tak terlalu besar Ok Jadi nampak lebih cantik lah Jadi kita nak buat Corak apa Ok sekarang saya tanya lah Beritahu saya Kita nak buat corak apa Rasanya Kalau bunga Dia memang macam Cara tradisional lah So kita ambil bunga raya lah High bisku Bunga raya tu Sedang elok lah Sebab bunga raya ni Bunga yang Bunga kebasaan Malaysia lah kan Betul Dan kena dengan nama Kena dengan nama kedai Gelari saya sendiri So ni untuk orang yang Tak biasa Kalau tak biasa Freehand Dia gunakan Pencil ni lah Untuk lakaran dulu kan Sebab kalau buat dengan Cantik siap Kalau sudah biasa Kita boleh cantik siap Terus Terus dia buat Bunga ni Kalau kita untuk Nak buat dia lebih cantik Orang yang baru Nak belajar Saya akan tunjuk ajar dia Dia kena buat bulatan dulu Mereka akan buat bulatan macam ni Apabila kita lukis Dia punya Keluar bunga tu Tak akan lepas Daripada garisan Jadi sekarang Kita mula dalam Mula yang pertama Mula yang kedua Tapi dia kena Kena stay Dekat dalam garisan tu lah Baru dia macam apa Nampak dia punya balance Cantik Batik tu cantik Benar Ok sekarang ni Bunga sudah siap Ok kemudian Kita tambah daun Cukup lah Itu Nak belajar lagi kan Lakaran sudah siap Sekarang ni Kita boleh Panaskan lilin Sebelum nak Cantik Kita pastikan Dalam Cantik ni Ada lilin yang lama Kena keluarkan dulu Caranya Kita panaskan dulu Macam ni Ok Keluarkan dulu lah Yang ada Lili dalam dia kan Biar cair lah Biar kosong dalam dia Buat ambil yang baru Dah ambil yang baru ni pun Kita tak boleh terus ambil Kita kena keluarkan dia Bagikan dia separuh Ke dalam Supaya dia tak terpahkan Sekarang ni ada lebihan Dari dia punya luar tu Kita kena Lap lah Lap Ok Bagi dia Cepat menitik Tengok dekat atas Tisu ni Dia keluar Apabila dia dah keluar macam ni Dah siap Dia dah boleh sentuh Terus Macam tu nampak Nampak senang Sekarang ni dah mula Ok Saya keluarkan balik semula Kena ambil sendiri Macam mana Ok Ok Kita ambil 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 yang tu Oh shi Banas Baik Aduh Sebab kena dekat tepi Dia punya tu Ini namanya belajar Belajar So tadi Jari kena dengan Apa dia punya Port tu Ok Kita start dekat Mana-mana boleh Itu yang saya berat Ok Macam ni ok Kalau Mike Saleh Belajar macam ni Senang tau Dia macam ada pengalaman Wow Pastilah Perasaan dia macam tu Tadi tapi boleh lah ni Ni memang rasa Kena betul-betul fokus ni Itu nampak macam Gelin tak berkeluasan Kena Topak balik Awal hati-hati Cukup Cukup Ambil Tisu Ni contohlah Kalau orang Tak nak buat Macam ni Buat yang gelin tu Adakah macam Dah siap Template orang Boleh letak warna Ada Yang kau kita sediakan Dekat depan macam ni Yang tu dekat Belakang ni Kita sediakan Yang dah setiap lah Untuk warna Kita dah siap Lakaran untuk Dia warna Ok Tapi kalau dapat Coba macam ni Dia punya Apa Rasa Feeling tu Lain-lain lagi Betul Oh Tumpah Aduh Sangat mist ni Itu Itu nama belajar Yang ni tak boleh jual nanti Memang Apabila kita warna nanti Kalau warna tu Nampak cantik Boleh Boleh Tengok macam mana Biasanya pembeli dia Bukan Nakkan perfect Dia nakkan Mesti ada mistake Betul Sebab tu dia tahu Itu ok sangat Kalau dia perfect Dia macam Satu lah Satu macam ni Bila dah siap Letak warna Semua Nilai macam mana Nak kira dia Nilai kita tengok Pada warna yang digunakan Lepas tu Berapa lapis Yang kita akan Warnakan lah Ok Lagi banyak lapis Lagi banyak lapis Lagi cantik lah kan Sekarang ni Kalau macam ni Kalau customer Nak tulis nama pun Boleh tulis nama Kau boleh tulis nama Atau tulis nama Dekat ni Ok We nak tulis lah Jawi Tapi tak bandai buat Jawi Jadi pengen guys Kita akan check Belak-belakang Dekat sini lah Kalau tak berapa clear Tak berapa nampak Kita kena Tambah Dekat sini lah Boleh tambah Dekat belakang Kita boleh Letak belakang Ok Nipis sangat kan Kita akan Tabu belakang Dekat sini lah Tapi bila abang buat Nampak lah Prove sikit Memang Smooth je What we see Ya lah Dah profesional kan Kita akan touch up Di belakang lah Tapi tak mencacatkan Si pembuat yang Mula-mula buat lah Ok Ini tak banyak Semua Memang Kadang-kadang Dia punya canting tu Dah sumbat kan Jadi dia punya Keluaran untuk Tak rata Tak rata kan Ni rasanya boleh Jual berapa lah Nanti Yang ni Terpunan pada Kita Kalau kita Dia Warna tu Banyak Dia boleh Pencetak ke 90 lah Oh 90 ringgit Sebab dia bukan Satu proses yang Mudah Sebab dia ada Berapa Langkah lah Tak kalau saya kira Tadi itu je Ni kan Biasakan bahan Kalau sutera Takkan lah Sampai Lebih daripada 100 Memang boleh jual Haa betul Korang tengok ni Rasa boleh ke Boleh Boleh-boleh Cantik Ok Sekarang kita Sediakan warna lah Ok Sekarang kita ada Lima warna kat sini Ok Kita ada warna kuning Ada warna biru Merah Warna purple Dengan warna hijau Dan satu lagi Kita ada sediakan air Tugas air ni Untuk dia Apabila kita warna Bagian yang cerah tu Dia akan jadi Terang lah Betul bagi macam Ada shading Ada tone dia kan Boleh Ok Sekarang ni Nak tanya Riz Nak warna apa Merah kot Warna merah kan Warna bunga daim Memang merah lah Sekarang ni Kita perlu ada air Oh kita kena letak air dulu lah Bukan air yang kita letak sini Untuk minum Ok Bukan eh Ok bukan Untuk bagi dia tone lah Dan air tu memang takkan Serap ke bahagian sebelah Sebab dia sama Liling dah ada tu kan Jadi kita pastikan Yang bagian air ni Adalah untuk cerah Kemudian Kita akan ambil warna kuning Sikit ni Bagian yang atas Sikit je tak perlu banyak lah Oh Macam betul Lepas tu kita Tekat sikit Jadi kuning ni Adalah satu Untuk dia Ada Macam Bayang-bayang Yang Nampak macam Kilat-kilat lah kan Ok Kemudian bawah ni Baru tahu guys Kayak gitu caranya So ini memang Tak perlu banyak Pun kita Tak perlu sampai atas lah Ok Baru macam ni cukup Kemudian Kita ambil air ni Lagi sekali ni Peratakan dia lah Oh ok Senap Peratakan Sampai ke atas Tak boleh banyak sangat air lah kan Tapi dah nampak dah Tapi dah nampak dah Kita ambil air dulu Kita letak dekat Bahagian ujung ni Haa bahagian ujung tu Ok Ok Lepas tu kuning sikit Kuning sikit je tak perlu banyak Kek je Satu banyak tu Oh sorry Dua Takpe first time Kek je First time kut Difasi sangat lah Ok kut ni Ok kan Bentik lah Haa betul Baru dia ada macam Tone Haa betul Haa Wah ini orang dah Macam nak lawan Proposional lah ni Ok kut Haa ok Ok sangat Ok ok Haa ok Jadi dah boleh buat yang lain pula So kalau Macam kita tengok Batik macam ni Haa Memang pakai Chauder macam ni Kalau kita tengok Batik macam ni Haa Sorry saya tengok Belah dalam Boleh tak Boleh Kalau macam ni Belah dalam dia Agak dekat-dekat sama kan Haa Dia punya ni Dia guna stamping Stamping Tapi warna tu Dia celup Haa ok Haa dia Tapi yang ni rasanya Print kot Sebab apa Print kan Sebab apa Belah dalam dia Tak 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 Sama gelap Haa Kalau dah Luar dia gelap Dalam dia tak gelap sangat Haa tu ada screen Ni letak merah Hmm Hmm Oh benda dia rasa stress boleh lah Buat ni Haa Rasa stress boleh datang sini lah Ramai yang datang sini yang kadang-kadang dia tak pernah bekerja di luar sana kan Haa dia suka datang sini Datang sini dengan kita ajar dia macam mana Kita layan dia Haa InsyaAllah Betul 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 Dari muda dulu guys Bangga kan Apa yang Kita ada kan Haa Jadi dia rasa macam satu Benda tu dah di Agongkan Dia mesti nak tunjuk pada orang luar Haa Malaysia ada ni Macam mana ni Oh Macam Tik jadi Haa tu lebih senang kan Ok Ok Kalau 100% Macam ni punya Cara warna Kita boleh bagi dalam 70% Oh Ok 70% Antara yang tertinggi Orang yang baru Nak berbuat Bila kita dah belajar Macam contoh lah Tadi dah tak guna Haa Lepas tu start gelap dekat bawah Lepas tu tolak ke Baru dia Menampak dia punya Naik tu lain Ada 3D sikit dekat situ kan Tapi bagi Riz Macam ni Kira dah Kira perfect dah 70% Sudah kira tinggi lah Riz rasa happy lah dapat 70% lah Baru first time Cantik tau Menarik ni So contoh lah Kalau ada orang tengok Video ni Teringin lah Nak buat Nak belajar macam ni Nak belajar macam ni Macam mana Dia boleh datang sini Tak betul Terus direct jumpa saya Saya akan ajar Ok Ok Bagi saya Sebagai Naga pengajar Kita akan bagi dia Seberapa yang Kita mampu lah Jadi kalau Sesiapa yang tengok video ni Rasa macam Nak buat Batik ni Boleh lah Datang sini Jumpa Abang Razim tu Memang orang boleh Tentang belajar semua kan Boleh Mungkin Tengok video Nampak macam Apa dia buat ni Tapi bila kita Melalui tu sendiri Satu Proses yang Semua Kepuasan 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 Tak fikir Benda line Parking lah Stress lah Semua jam lah Memang Fokus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke sama-sama Terima kasih Tengok video ini Jangan lupa subscribe Ini seri baru That's Nuts TV Pasal craft semua itu So letak komen dekat bawah Apa-apa feedback ke Apa kurang suka Semua itu Kita akan jumpa episode seterusnya Oke Terima kasih Lagi sekali Oke guys Sudah selesai videonya So Gimana menurut teman-teman So keren banget kan Pasti keren banget guys Dan disini juga menyediakan Kalau teman-teman itu Mau ngelukis juga Itu tinggal datang Aja ke sana guys Wow Ini Kayak sekarang Stres gitu kan Stres 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 gitu Pasal pekerjaan Apalah semua Pergi kat sini Melukis Buat batik Dan so itu Akan membuat Kawan-kawan jadi happy Macam tu Saya juga teringin lah Saya nak jadi sesu Kat sini tu ramai Tapi Terkadang memang Kita ni Tak ada masa lah Untuk macam ni Tapi kalau kita datang Ketempat-tempat mereka Ini boleh lah Mereka akan layan Mereka akan ajar juga Kat sini Dekat sini kan Solo Solo itu adalah Kampung batik Jadi disini adalah Tempat-tempat batik Yang memang So keren-keren Jadi buat teman-teman semua Yang pengen belanja batik Boleh ke Solo Atau boleh juga Ke saya Bang Tolong cariin batik Ini dong Ini dong Boleh juga Boleh kita hantar juga Ke Malaysia Karena kita juga Basicnya adalah Jualan baju juga guys Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan buat teman-teman semua Jangan lupa follow Instagram saya At Ca Mujib Terima kasih Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh